Kisah Cerdik Abu Nawas Menundukan Hewan, Manusia Saja Manut Apalagi Cuma Kingkong Berikut ini adalah kisah Abu Nawas Menaklukan Seekor Kingkong Sirkus Abu Nawas yang dikenal cerdik sehingga mudah menaklukan siapa dan apa saja termasuk Raja Baginda Harun Al Rashid sekalipun Dikutip bondowosonetwork.com dari kisah Seribu Satu Malam berikut ceritanya Suatu saat Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai kemudian ada kerumunan masa di tengah jalan Ada kerumunan apa di sana? Tanya Abu Nawas Pertunjukan keliling yang melibatkan Kingkong ajaib, jawab orang-orang Yakni pertunjukan Kingkong yang bisa mengerti bahasa manusia Bahkan Kingkong itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja Abu Nawas tertarik dan ingin menyaksikan kecerdikan dan keajaiban monyet Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton Karena begitu banyaknya penonton yang menyaksikan pertunjukan itu Sang pemilik Kingkong dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu Mereka berupaya dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk tetapi sia-sia Kingkong itu tetap menggeleng-gelengkan kepalanya Melihat kegigihan Kingkong itu, Abu Nawas semakin penasaran sehingga dia maju untuk mencoba Taukah engkau siapa aku? Kingkong itu menggeleng Apakah engkau tidak takut kepada aku? Tanya Abu Nawas lagi Namun Kingkong itu tetap menggeleng Apakah engkau takut kepada tuanmu? Tanya Abu Nawas memancing Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu Lanjut Abu Nawas mulai mengancam Akhirnya Kingkong itu terpaksa mengangguk-angguk Atas keberhasilan Abu Nawas membuat Kingkong itu mengangguk-angguk Maka dia mendapat hadiah berupa uang yang banyak Pemilik Kingkong itu marah hingga dia memukuli binatang yang malang itu Dia malu bukan kepalang, hari berikutnya dia ingin menebus kekalahannya Kali ini dia melatih Kingkong hingga mengangguk-angguk Bahkan dia mengancam akan menghukum berat Kingkong Bila sampai bisa dipancing penonton mengangguk-angguk terutama oleh Abu Nawas Tak peduli apakah pertanyaan yang diajukan Saat-saat yang dinantikan tiba Kini para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat Kingkong itu menggeleng-gelengkan kepalanya Maka seperti hari sebelumnya banyak para penonton tidak sanggup memaksa Kingkong itu menggeleng-gelengkan kepala Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya Abu Nawas maju Dia mengulang pertanyaan yang sama Taukah engkau siapa aku? Kingkong itu mengangguk Apakah engkau tidak takut kepadaku? Kingkong itu tetap mengangguk Apakah engkau tidak takut kepada tuanmu? Pancing Abu Nawas Kingkong itu tetap mengangguk Karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman tuannya daripada Abu Nawas Akhirnya Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas Taukah engkau apa guna balsam ini? Kingkong itu tetap mengangguk Baiklah Bolehkah aku gosok selangkanganmu dengan balsam? Kingkong itu mengangguk Lalu Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu Tentu saja Kingkong itu merasa agak kepanasan dan mulai panik Kemudian Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar Bungkusan itu juga berisi balsam Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu? Abu Nawas mulai mengancam Kingkong itu mulai ketakutan Rupanya dia lupa ancaman tuannya sehingga dia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah Abu Nawas dengan kecerdikan dan akalnya yang licik mampu memenangkan sayembara meruntuhkan kegigian Kingkong yang dianggap cerdik Ah, jangankan seekor Kingkong Manusia paling pandai saja bisa dikecoh oleh Abu Nawas Terima kasih telah menonton!